musik 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 topiknya nyambung dengan materi yang nomor 2 lagi sebenarnya jadi tadi jelasin yang susah sekarang yang gampang nah kan nyangkut hahaha 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 bisa diarah ke operator ya pak iya hahaha 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 kacau oke oke saya gak perlu kenalan cukup terkenal nama saya Ahmad Daris dari dulu dipanggil Prince of Giri jadi saya lahir di Bukit Giri Gersik cuman sekarang orang tahu Bogor saya Linux Evangelist teman-teman mungkin sudah tahu saya paling mungkin rada galak dengan Linux TLC kalau ada BSD mungkin luar tapi apes hari ini ada Microsoft Windows dipakai di layar ini hahaha soalnya Microsoft gak ngasih sponsor bantal gak jadi kalau ngasih sponsor gak apa-apa jadi kalau di luar negeri itu Microsoft love Linux tapi Indonesia gak bullshit oke berikutnya saya membership komite di Libro Office jadilah kalau teman-teman di Libro Office mau daftar dari komunitasnya kalau daftar dari komunitas bisa jalan-jalan ke luar negeri Radu yang pernah ke Belgia teman-teman yang lain juga dibayarin berarti saya yang ngeleksi layak gak ada untuk masuk di dokumen Kodesa jadi orang dalam loh bukan oke saya tidak bekerja di Klot Kilak tapi saya hari ini disuruh ngecek 10 menit diganti 1 juta setengah oleh Klot Kilak jadi kalau tadi lebih keren tapi gak dibayar saya hari ini dibayar ini dibayaran permanganan saya 10 menit tadi jadi terima kasih Umbak Kiar dan Umbak Kiar jadi yang dibutuhkan untuk bikin OS Android sendiri itu spek komputer yang cukup tinggi normalnya 16 core 16 giga minimal bisa 8 core 8 giga saya dikasih pinjeman server 32 core 33 RAM nah ini kalau kompel sekitar 2 jam atau 1 jam 45 menit kalau pakai 16 core 2 jam setengah kalau pakai i5 4 core 6 jam jadi enak kerjanya habis kerja main kitar main gitar gitu jago lebih jagoan main gitar daripada kompelk oke dependensinya seperti ini yang hafal nanti saya kasih kaos terus kita konfigurasi 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 setting setting kayak gini kapak banget kan terus menyiapin directorinya install toolsnya repo konfigurasi gitnya seperti biasa remeh kan nah terus di sync repo nah ada 2 yang nenggala itu OS Android versi Indonesia dulu ada ridon dengan semboyan begadang membangun bangsa kalau sekarang yang nenggala begadang membangun rumah tangga jadi sekarang kalau ada pilihan kalau mau yang pakai Indonesia ada di atas terus yang bawah yang lainnya COS sama aja nah prosesnya repusing ini download sekitar 163 terus di ekstrak jadi 256 jadi kalau SSD nya pakir miskin cuma 256 udah gak usah laptop siapa yang pakir miskin masih 256 ssd semoga di approve budget nya untuk tambah SSD oke cara build nya juga gampang kalau tadi pakai Mac menu config dan lala ini tinggal breakfast makan sarapan dulu sebelum kerja ya kan terus alion ini kodename dari handphone yang pakai klan Pocho nah ini alion ini Pocho F3 klan Pocho saya klik ini belakang-belakang itu ada klan Pocho semua nah prosesnya kompilasi ini ini lama udah lama 98% akhirnya gagal itu berkali-kali dan biasa kayak gitu banyak temen-temen yang udah pacaran 6 tahun 8 tahun kayak ngecil KPR gagal itu biasa gak usah baper ada yang perlu tak sebutin namanya disini oke nah terus setelah proses sekian lama kalau amal perbuatan kita baik insya Allah bagus asli nah oke penjelasannya sedikit jadi kita kan ngetik branch itu nanti screen nya akan mengambil ngulisin daftar hardware nya repo nya kernel nya ngambil mana devistry nya ngambil mana sampai propertry driver nya ngambil mana itu udah otomatis di screen kalau di line 8 OS propertry driver nya disembunyikan sama mereka karena gak boleh kan tapi kalau pakai nenggala ketarik semua terus nah bedanya kalau di line 8 OS sama nenggala dua itu dua file nah ini dependensinya didaftarkan dulu kalau siapanya tahu mau morting sendiri ini nah yang menarik adalah alasan kita untuk melakukan hal ini kayak gitu banyak yang tanya mas ngapain sih kerjain kayak gini gitu kok gak sia-sia lama pertama adalah meng-extend masa aktif handphone kita beberapa temen kan masih sayang sama handphone nya karena ingin pemberian mantan atau gimana jadi udah expired OS nya Android 7 mau di-extend jadi 11 ini salah satu mantannya yang pakai klan-klan Xiaomi Oppo la 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 yang cantik-cantik itu kalau selfie itu kan banyak aplikasi useless kan bluetooth nah di babat semua itu bisa kayak gitu jadi beneran play gak ada aneh-aneh sampai tingkat gak ada youtube play nya mau foto bro hai ini salah satu temen yang pakai BSD disini gak boleh datang dengan BSD hanya dengan datang sebagai temen oke terus ada beberapa tempat yang gak boleh pakai Google misalnya di China gak boleh pakai Google haram mendang semua kalau pakai kayak gini Google nya meningkat semua kita gak dispensori Google ya oke terus eee kenapa lagi wooo pamer kayak Pak Utiana Yuba tiap seminggu sekali pamer beli hardware baru spek tinggi RAM nya 128 terusnya gitu nah itu kenyamburan akhirnya dibuat nomel kayak gini sebenarnya jadi kan bisa kelihatan kerja kalau istrinya nanya ngapain Pak ngapain ya kerja terus punya banyak waktu kayak saya kerja juga banyak waktunya gitu gak ngapain-ngapain tinggal nyuruh orang misalnya gak ngapain-ngapain jadi biar kalian gak kerja gitu terus yang terakhir yang paling penting ada yang peseng mas digini mas dan digaji terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih